Intro Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dengan melakukan kunjungan kerja untuk meninjau progres proyek-proyek infrastruktur Kunjungan ini tidak hanya bertujuan memantau perkembangan fisik tetapi juga memastikan persiapan untuk perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 berjalan lancar dan megah Saat meninjau kawasan Istana Negara IKN pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Jokowi tampak didampingi oleh sejumlah tokoh penting Di antaranya adalah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama Kusubandio, yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Telkomsel Kehadirannya memberikan sinyal kuat bahwa upacara kemerdekaan tahun ini akan dirancang dengan kemegahan yang belum pernah ada sebelumnya Wisnutama dikenal luas sebagai sosok dibalik suksesnya berbagai acara internasional yang diselenggarakan pemerintah Indonesia Seperti Gala Diner G20, KTT ASEAN ke-43, dan World Water Forum Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono dan Raja Juli Antoni, serta Kurator IKN, Ridwan Kamil Juga turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ini Kehadiran mereka menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan visi besar IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia Menteri Sekretaris Kabinet, Pratikno, turut serta memberikan masukan strategis untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana Dalam kunjungan tersebut, Jokowi berkesempatan melihat langsung berbagai proyek infrastruktur yang sedang dibangun Mulai dari gedung pemerintahan, fasilitas umum, hingga area residensial yang dirancang dengan konsep futuristik dan ramah lingkungan Kehadiran Wisnutama, yang dikenal dengan kreativitas dan kemampuannya dalam menggelar acara berskala internasional Semakin menguatkan prediksi bahwa upacara HUD ke-79 RI BKN akan menjadi momen bersejarah yang spektakuler Pengalaman Wisnutama dalam menyelenggarakan acara besar mendapat pengakuan dari berbagai pihak Termasuk dari Presiden World Water Council, Laik Faucian Beliau memuji pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali sebagai yang terbaik dalam sejarah 30 tahun forum tersebut Hal ini tentu saja menambah optimisme bahwa perayaan Hari Kemerdekaan RI kali ini akan menjadi ajang yang tak terlupakan Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional Meskipun belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai rincian acara tersebut Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono Sempat memberikan bocoran bahwa upacara tahun ini akan digelar dengan lebih menarik dan megah Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa persiapan sudah matang dan akan melibatkan elemen-elemen kreatif Untuk memastikan seremoni terakhir Jokowi sebagai Presiden meninggalkan kesan mendalam Dengan segala persiapan yang sedang berlangsung, kunjungan Jokowi ke RKN Nusantara tidak hanya meneguhkan komitmen pemerintah dalam membangun ibu kota baru Tetapi juga menumbuhkan antusiasme masyarakat menjelang hari kemerdekaan Semua mata kini tertuju pada IKN, menantikan bagaimana perayaan kemerdekaan ke-79 akan mengukir sejarah baru bagi bangsa Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!